Ibu semua sehingga bisa menembus ruang dan waktu gitu ya. Maksudnya bisa menembus ke Jurnal Periputasi Internasional. Matunun, terima kasih. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semua. Semoga acara ini bermanfaat dan bisa dimanfaatkan. Dan saya ingin Bapak dan Ibu semua juga mensosialisasikan hari ini. Ini mensosialisasikan apa yang Bapak dan Ibu dapat dari Grammarly, kemudian kemarin ada Simago dan lain sebagainya bisa disosialisasikan juga kepada para mahasiswa kita. Saya tidak akan berpanjang lebar, nanti akan habis waktunya, karena saya kalau ngomong suka lupa waktu. Baik, Bapak dan Ibu semua. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rina. Terima kasih ya Mbak Nis Rina. Saya Matunun, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan Ibu Labibah. Selanjutnya, langsung saja kita memasuki kegiatan inti pada hari ini, yaitu webinar sosialisasi Grammarly yang akan dimoderatori oleh Mbak Ani Nur Aziza. Mbak Ani ini adalah salah satu pustakawan di perpustakaan UIN Sunan Kalijaga. Bapak Ibu, Mbak Ani ini juga merupakan admin Grammarly di perpustakaan UIN Sunan Kalijaga. Kepada Mbak Ani Nur Aziza, kami persilahkan. Masih mute, Mbak Ani. Datar ya. Suaranya, Mbak. Oke, cek. Suara saya terdengar ya. Terdengar. Terdengar. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Heru yang telah mempersilahkan untuk menjadi menurut terpada pagi hari ini. Sebelumnya, kita akan belajar tentang Grammarly setelah sebelumnya kita juga pernah belajar tentang risetul yang lain pada bulan-bulan sebelumnya. Seperti kita belajar tentang Turnitin, kemudian Skopus, dan lain-lain. Pada tema bulan ini, kita akan belajar tentang Grammarly bersama Mbak Ani Serina. Karena Grammarly ini merupakan sebuah aplikasi pengecek kata, tata bahasa secara online, dan pemeriksaan ejaan dalam struktur bahasa Inggris dan mengoreksi kelirian dalam menulis. Grammarly juga dapat memberikan rekomendasi kata yang benar jika terdapat kata yang salah dalam struktur bahasa Inggris. Untuk lebih jauhnya, kita akan belajar bersama Mbak Ani Serina. Sebelumnya, akan saya bacakan profil singkat dari Mbak Ani Serina. Jadi, beliau ini bernama Lengkap Nis Rina Rifah Salma, yang lahir di Bandung, Jawa Barat. Beliau ini sebagai produk spesialis dari e-resources and educational tools. Kemudian, beliau ini pernah bekerja sebagai English instructor di A-Level Learning pada tahun 2018 sampai 2021. Beliau juga pernah menjadi English tutor. Kemudian, juga sekarang ini sebagai produk spesialis di Buana Group. Beliau menempuh pendidikan di Politeknik Negeri Bandung. Kemudian, beliau juga memiliki lisensi dari Microsoft Office Specialist sebagai Microsoft Office Word 2016 Specialist. Beliau memiliki skills sebagai teaching English as a second language. Baiklah, langsung saja kepada Mbak Nis Rina. Selamat pagi, Mbak Nis Rina. Selamat pagi, Mbak Nis Rina. Ya, pagi ini kita akan belajar bersama Mbak Nis Rina ya. Jadi, nanti kalau misal dari peserta, dari Bapak Ibu dosen yang akan bertanya, atau mungkin ada penjelasan yang terlalu cepat atau apa, bisa bertanya melalui kolom chat, atau kemudian nanti juga bisa kita fleksibel saja ya, Mbak. Bisa bertanya secara langsung dengan raise hand, atau kemudian open mic juga. Baiklah, untuk selanjutnya, waktu kami persilahkan kepada Mbak Nis Rina. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih, Mbak Nis Rina. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang saya hormati, pimpinan perpustakaan, Mbak Bibah, Bapak Ibu pimpinan, staff, dosen, beserta jajarannya dari UIN Jogja. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktunya pada meeting kita hari ini, yaitu terkait webinar Sosialisasi Grammarly. Bapak Ibu, mungkin sesuai yang sudah disampaikan Bu Anik, saya Rina, saya dari Buona Group, yang pada kesempatan kali ini akan memberikan pengamparan terkait penggunaan Grammarly. Bapak Ibu, saya langsung untuk share screen ya, mohon izin. Bapak Ibu, screen saya sudah terlihat ya? Terlihat. Baik, Bapak Ibu, untuk Grammarly ini, dia adalah tools yang memang banyak digunakan untuk academic writing. Nah, dalam membuat karya tulis atau writing, hasil yang baik itu memang harus melewati proses yang tidak singkat ya, Bapak Ibu, selain sebelumnya mungkin keaslian dokumen. Nah, selain itu, ada juga bagian dalam karya tulis yang penting memang kita pastikan, terutama academic writing, salah satunya adalah cara penulisan. Nah, Grammarly memang hadir sebagai tools atau alat yang dapat membantu kita untuk menyusun penulisan karya tulis dalam berbahasa Inggris khususnya. Selain dimanfaatkan untuk penggunaan sehari-hari, academic writing sehari-hari, atau untuk bisnis, Nah, Grammarly ini justru saat ini sangat-sangat membantu dan banyak dibutuhkan para peneliti dalam menulis karya tulisnya. Nah, seperti jurnal-jurnal, mungkin saat-saat ini banyak Bapak Ibu dosen yang sudah ingin publikasi jurnal internasional ya, Bapak Ibu. Nah, untuk bahasa Inggris memang mungkin untuk kita sehari-hari, mungkin kita sudah banyak paham ya, Bapak Ibu, terkait vocabulary, ataupun justru grammar pun terkadang dalam speaking sehari-hari itu jarang untuk kita gunakan atau pastikan kebetulannya. Nah, tetapi di dalam academic writing ini justru cara penulisan, khususnya grammar dan vocabulary yang kita pilih itu penting untuk kita pilih yang terbaik, yang sesuai dengan topik yang kita buat di dalam karya tulis kita. Nah, untuk agenda dari materi yang akan saya sampaikan, secara garis besar akan terbagi ke dalam dua. Yang pertama, terkait Grammarly, apa itu Grammarly secara garis besarnya, dan yang kedua, akses pada web Grammarly. Simulasi aksesnya, nanti pada platformnya kita mengenal tentang fitur-fitur dan pemanfaatannya, lalu nanti simulasi pengecekan dokumen dengan tools Grammarly. Baik. Nah, Bapak-Ibu, terkait apa itu Grammarly? Tadi sudah sempat disampaikan juga dari Ibu Anik, terkait Grammarly ini adalah tools memang yang digunakan untuk penyusunan penulisan dalam perbuat karya tulis yang berbahasa Inggris. Jadi dari tata bahasa, pilihan bahasanya, lalu ajaan pun Grammarly dapat mengkoreksi. Jadi nanti selain pilihan kata yang kita pilih itu sudah tepat, cara penulisan seperti tanda baca, seperti itu nanti Grammarly pun bisa membantu kita supaya nanti tulisan kita benar-benar rapi. Lalu selain itu membantu kita untuk berkomunikasi atau menyampaikan ide kita dalam tulisan secara efektif. Nah, di dalam Grammarly ini, Grammarly bisa dibilang seperti writing assistance tools. Nah, di dalamnya ini Grammarly memiliki writing suggestions yang terbagi ke dalam empat kategori. Nah, di sini ada correctness, lalu ada clarity, engagement, dan delivery. Nah, untuk yang pertama, the correctness, ini ketepatan penulisan kita nantinya. Kita bisa mengecek, memastikan Grammar, tata bahasa kita, lalu spelling atau ejaan, dan punctuation mistakes. Nah, ini kesalahan tanda baca, nanti bisa dikoreksi oleh Grammarly. Lalu juga bisa memastikan pilihan kata yang kita pilih itu nanti akan terdengar lebih natural atau fasih nantinya dalam bahasa Inggris. Lalu selanjutnya di kategori clarity atau kejelasan, nantinya Grammarly dapat membantu kita untuk membuat kalimat menjadi ringkas dan mudah untuk dibaca oleh pembacanya nanti, mudah untuk diikuti. Lalu kita bisa juga, Grammarly bisa juga membantu kita jika nanti ada kata atau kalimat yang mungkin sulit untuk terbaca oleh pembaca atau biasanya dalam satu kalimat itu terdiri dari banyak kata. Nah, nanti Grammarly bisa membantu kita supaya kalimatnya kita buat itu singkat dan jelas dan mudah dibaca oleh pembacanya nanti. Lalu ada engagement, Nah, di sini ada keterlibatan atau keterlibatan pembaca dengan kita nantinya. Grammarly bisa membantu kita untuk memilih kata yang paling menarik dan juga bervariasi untuk struktur kalimat-kalimatnya nanti. Dan yang terakhir, delivery atau cara penyampaian. Nah, di Grammarly pun kita bisa mengatur kalimat kita supaya di dalam tone atau nada yang tepat. Nah, apakah nanti tonenya tulisan kita terdengar friendly, ramah, atau mungkin formal, seperti itu. Nah, itu nanti ada di dalam Grammarly, cara pengaturannya. Bahasa kita bisa lebih percaya diri di dalam kalimat yang kita buat dengan tools Grammarly ini. Nah, itu dia Bapak-Ibu terkait apa itu Grammarly dan writing suggestions di dalamnya. Lalu selanjutnya, untuk mengakses Grammarly ini tentunya lewat akun ya, Bapak-Ibu. Nah, di dalam Grammarly ada dua jenis akun. Yang pertama ada administrator dan yang kedua ada user. Perbedaannya untuk di administrator, dia bisa memanage dan add user lainnya. Nah, untuk selebihnya, settings atau akses di Grammarly-nya itu sama. Nah, jadi nanti mungkin di kampus sudah ada ya, Bu, ya, yang ditentukan siapa administratornya. Misalnya ada satu administrator, dan nanti satu administrator itu akan memanage user-user lainnya. Nanti akan add user lainnya, seperti itu. Nah, untuk mengakses Grammarly ini tadi melewati akun, tentunya kita harus meng-setup akunnya terlebih dahulu. Nah, caranya itu nanti yang pertama, step dari pihak administrator terlebih dahulu, mungkin bisa mengumpulkan beberapa email. Misalnya akan menambahkan lima user, maka dikumpulkanlah lima email. Nah, dan nanti untuk add-nya itu bisa saya tunjukkan nanti di platformnya. Nah, nanti kelima email tersebut akan mendapatkan email invitation dari Grammarly. Nah, ini salah satu contoh email masuk dari Grammarly untuk meng-setup akunnya di poin ke-1. Nanti di dalam emailnya ada tampilan seperti ini, join now. Nah, lalu selanjutnya nanti akan diarahkan ke halaman Grammarly untuk memasukkan email, password, dan nama. Lalu setelah itu sign up. Nah, untuk membuat akun Grammarly ini memang cukup mudah set-up akunnya. Nah, nanti setelah itu langsung sudah bisa login di grammarly.com. Nah, untuk login akunnya, tentunya nanti kita masuk ke website grammarly.com, kita masuk ke login, lalu kita masukkan email dan password yang sudah kita set-up tadi, Bapak-Ibu. Nah, jadi jangan lupa untuk pastikan nanti akunnya itu sudah terset-up lewat email invitation yang kita dapatkan. Nah, lalu setelah itu kita bisa login. Masukkan email dan passwordnya. Baik. Nah, Bapak-Ibu mungkin sampai sini, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Belum saya lanjut, nanti masuk ke website. Bapak-Ibu yang mau bertanya, bisa ditanyakan langsung kepada Mbak Nisrina ya. Atau kalau misal malu untuk bertanya secara langsung, bisa diketikan di kolom chat, nanti akan saya bantu baca kan. Lanjut. Oke. Baik, saya lanjutkan ya, Pak. Mungkin nanti pertanyaannya akan menyusul pas. Iya, baik. Iya, baik. Tadi, apa itu Grammarly, lalu cara mengaksesnya via akun, nah nanti setelah mendapatkan akun yang sudah di-setup, Bapak-Ibu bisa langsung masuk ke grammarly.com, nanti kita lihat di pojok kanan atas ada login, kita masuk ke sini, nanti kita masukkan emailnya, lalu passwordnya. Baik, nah ini saya sudah berhasil login dengan akun administrator ya Bapak-Ibu, di mana, di panel sebelah kiri ada satu tambahan admin panel. Nah, di sini. Ini kontrol untuk, dan untuk user nanti, langsung di bagian My Grammarly dan Apps. Oke, nah mungkin sebelum masuk ke bagaimana nanti penggunaan sebagai user, saya mau menjelaskan beberapa poin di bagian admin panel. Nah, di sini banyak setting-settings dari account settings, sehingga brand tones. Nah, untuk bagian account settings, ini ada settings personal, untuk email dan password, kait akunnya. Lalu yang kedua, di bagian customize ini ada, baru mencetkan grammarly-nya. Yang pertama, ada dictionary. Nah, ini personal dictionary, di mana kita bisa menambahkan kata, di mana nanti kata baru ini kita tandai supaya nanti tidak terdeteksi oleh Grammarly sebagai misspellings atau error nantinya. Biasanya personal dictionary itu istilah-istilahnya selain di bahasa Inggris ya, Bapak-Ibu. Biasanya. Nah, kadang istilah-istilah selain bahasa Inggris itu bisa terdeteksi oleh Grammarly sebagai misspellings ataupun error nantinya. Untuk menghindari itu, sebetulnya nanti bisa kita koreksi juga secara manual. Namun, nanti kita bisa langsung menambahkan kata baru atau di sini biasanya nama institusi biasanya atau misalnya jenis karya tulisnya nanti bisa dimasukkan di personal dictionary ini. Selanjutnya, ada customize language. Nah, di language settings, yang pertama, ini my primary language is di sini kita pilih Indonesian. Ini bahasa utama kita. Lalu, selanjutnya, I write in. Nah, ini bahasa yang kita gunakan di karya tulis kita. Di sini ada beberapa opsi bahasa Inggris dari American, ada British, Canadian, dan Australian. Nah, nanti bisa Bapak-Ibu sesuaikan bahasa Inggris mana yang digunakan di karya tulisnya. Lalu, di bagian paling bawah ada Fluency Assistance. Nah, ini nanti Fluency Assistance itu dia seperti pengoreksiannya itu aktif nantinya. Jadi, setiap ada error, dia akan langsung muncul suggestions yang mana yang betul yang harus kita koreksi. Dan nanti akan saya tunjukkan juga. Itu dia di bagian Customized Language. Selanjutnya ada Writing Style. Nah, ini Writing Style itu termasuk ke dalam empat kategori yang tadi. Kalau di sini kita bisa lihat lebih. Dari empat, ada Clarity, Correctness tadi, Nah, Depth and Times juga. Nah, nanti di dari kategori ini. Ini tentunya semuanya baiknya kita aktifkan semua ya Bapak-Ibu supaya nanti pengoreksiannya sangat mendetail. Ada dari Use Word Variety, ini varian kata yang digunakan. Nah, nanti bisa kita aktifkan supaya nanti bisa ada seperti suggestions, kata-kata yang bisa kita pilih. Selain dari satu kata nanti yang kita masukkan. Nah, itu nanti berpengaruh di settings yang akan kita gunakan langsung nanti di dokumennya. Oke, nah, jadi Bapak-Ibu di Writing Styles di sini dipastikan settingnya semua aktif ya. Di sini sudah on semua. Lalu selanjutnya di bagian Features. Nah, Features MIPEDS di Grammarly ini kebanyakan memang digunakan untuk bisnis atau seperti di email khususnya. Nah, Snippets ini saya coba tunjukkan adalah fitur yang nanti bisa memunculkan browser atau kalimat atau paragraf yang sering atau pasti kita gunakan berulang-ulang. Ini kalau di email biasanya email per bisnis. Nah, nanti kita memasukkan satu simbol dan akan muncul seperti ini. Ini satu kalimat. Jadi kita tidak harus mengerti pulang. Nah, ini bisa berguna untuk penggunaan email nantinya di Features Snippets ini. Nah, caranya untuk membuat Snippets di Features ini kita masuk ke bagian Snippets di bawah sini. Lalu kita buat Snippets di sini misalnya kita nama nanti kontennya bisa Bapak Ibu isi kalimatnya ini sebagai contoh misalnya saya sudah buat satu simbol nah, ini bisa dimasukkan ke koleksinya personal atau organization. Nah, di sini saya contoh masukkan di personal jadi di sini sudah ada tadi satu yang saya buat nah, untuk contoh lainnya di sini sudah ada juga misalnya seperti ini ini untuk sampelnya jadi nanti kita namai Snippets-nya lalu kita masukkan konten yang kita ingin gunakan nantinya ini untuk contoh juga jadi nanti Bapak Ibu bisa manfaatkan ini dengan memasukkan simbol ini 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 jadi dimasukkan simbol slash dulu nanti akan masuk Snippets yang sudah kita buat di Grammly tadi misalnya ini jadi nanti langsung semua kalimatnya masuk di sini nah, itu dia untuk customize di dalam future Snippets tadi ini bisa sangat bermanfaat untuk Grammly Business untuk email khususnya Bapak Ibu saya lanjutkan lalu di sini ada beberapa settings yang ini umum ada security subscription administrator nah, lalu saya langsung masuk ke bagian members nah, untuk administrator nanti bisa memanage user dan menambahkan user di bagian members ini nah, di sini sudah ada beberapa contoh user yang aktif nanti administrator bisa menambahkan user di bagian invite members nah, di sini kita bisa menambahkan satu per satu atau langsung banyak user untuk satu per satu kita bisa langsung masukkan semua emailnya di sini dipisahkan berdasarkan koma nantinya lalu nanti kita bisa klik invite dan secara otomatis calon usernya akan mendapatkan email invitation dari Grammly seperti yang tadi saya tunjukkan di PowerPoint nah, untuk invite ini kita bisa masukkan dengan Excel folder yang mana nanti kita bisa mendownload template-nya juga di sini nanti bisa Bapak Ibu isi DC ISV-nya lalu kita upload di sini baik lalu selanjutnya ada style guide nah, ini salah satu fitur bar dari Grammarly di style guide ini kita bisa membuat style khusus untuk di institusi kita misalnya yang pertama di writing styles nah, di sini misalnya yang pertama ada terkait acronyms kita bisa memilih referensi kita atau misalnya tidak setiap kita membuat acronyms apakah akan menggunakan titik diantaranya atau tidak seperti ini nanti setiap writing style ini bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan kebutuhannya nah, ini juga sama secara penulisan untuk citation dalam format beberapa di sini nah, ini bisa kita aktifkan FBA MLA atau misalnya off saja semuanya gitu nah, nanti setiap preferensinya bisa Bapak Ibu sesuaikan ya dengan nanti kebutuhan di penulisan karya tulisnya bisa sesuai dengan topiknya ataupun memang kebijakan dari kampus ya biasanya lalu di bagian terms nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa masukkan beberapa kata atau terms nah, misalnya di sini salah satunya jika misalnya nanti ada penulisan Akumeko di sini nah, ini bisa kita buat seperti ini ya suggestions yang kita buat ini sama seperti customized personal dictionary namun di sini bisa lebih meminta lagi untuk koreksi yang ini nanti nah, misalnya dibuat satu rule Pak Meko di sini jika ada yang menulis seperti ini di original text-nya nanti akan direkomendasikan untuk dirubah ke yang kedua ini nah, karena di sini untuk di capitalize karena ini adalah nama perusahaan jadi nama-nama khusus nah, nanti ini salah satu contohnya nanti bisa Bapak Ibu buat juga setel di terms bisa ini nah, ini untuk snippets yang tadi untuk membuat snippets bisa di bagian snippets dan yang terakhir brand tones nah, ini jadi nanti Bapak Ibu di Grammarly ini selain bisa mengkoreksi vocabulary dan grammar Grammarly pun bisa membaca tones atau nada tulisan kita nah, di sini kita bisa pilih beberapa tones yang ingin yang nantinya diususkan kepada tulisan yang kita buat itu ingin terdengar seperti apa nah, di sini ada banyak sebetulnya nanti Grammarly bisa mendeteksi juga jika di sini belum kita pilih nah, di sini apakah kita ingin terdengar positif nah, nanti akan ada tanda dari Grammarly simbol-simbol ini nah, oke ada juga di sini yang sudah saya tambahkan nah, ini apakah kita ingin terdengar straight to the point nah, di sini akan ada simbol-simbol di sini juga ini beberapa tone untuk tone contohnya pun ada di sini nah, ini tulisan di dalam email nah, tone-nya itu terbaca di bagian sini Bapak Ibu ini sesuatu di email nah, jadi dari Grammarly memberitahukan kalau tulisan yang saya masukkan di sini terdengar informal masih informal dan friendly nah, untuk poin-nya pun di sini ada skornya nah, di sini dari 1 sampai 5 nah, di sini ada 4 poin untuk informal dan friendly karena tadi sudah diaktifkan maka on band nah, untuk confident kepercaya dirian nah, ini poin-nya masih 2 nah, di sini kita diberikan saran juga dari Grammarly katanya apakah ingin terdengar lebih percaya diri lagi nah, di bagian ini kita bisa pilih atau ikuti suggestions dari Grammarly-nya misalnya kita pilih di sini nah, ini saran dari Grammarly kata atau frase ini diganti ke titik saja jadi, seperti ini nanti itu oke baik nah, Bapak Ibu itu dia terkait setting-setting yang ada di admin panel di Grammarly mungkin saya langsung lanjutkan ya untuk selanjutnya nanti baik admin ataupun user bisa mengakses pengecekan Grammarly-nya di dalam website ini ataupun diintegrasikan ke dalam aplikasi nah, di sini saya coba lihat ini dulu jadi nanti Grammarly ini bisa diintegrasikan ke Windows nanti kita bisa masuk Grammarly-nya itu masuk ke Word Excel pokoknya yang berbentuk text nanti bisa terdeteksi oleh Grammarly untuk pengecekan Grammarly-nya lalu untuk Grammarly-nya seperti ini nanti dia bisa terkoneksi dengan email lalu bisa juga terintegrasi di iPhone dan iPad dan juga Android nanti di sini bisa Ibu install langsung untuk yang baru nanti bisa diikuti langsung tahapnya mudah jadi yang pertama saya akan coba di bagian sini untuk mengupload atau memasukkan text ke Grammarly ini kita bisa buat baru atau kita bisa mengupload dengan bentuk filenya itu Word di sini untuk yang baru nanti akan seperti ini tampilannya masih kosong di sini saya coba membuka satu demo dokumen jadi nanti text kita di dalam Grammarly ini akan seperti ini sudah ada highlight yang sudah ada suggestion dari Grammarly-nya untuk diperbaiki di bagian atas ini ada menu kita bisa memasukkan dokumen baru langsung atau kita mendownload filenya nanti nanti misalnya jika kita sudah selesai mengkoreksi ini bisa kita download langsung jadi tidak usah kita copy-paste atau kita langsung print di bagian sini pun ada editor settings kalau yang tadi di dalam panel settings itu itu adalah setting secara general atau secara umum terhadap dokumen atau text yang kita masukkan sedangkan di bagian menu ini adalah settings khusus untuk dokumen yang kita buka di sini ini editor settings adalah settings yang nantinya bagaimana kita menggunakan fitur-fitur yang kita buka di sini ini ada auto jump untuk suggestions-nya jadi nanti saat kita mengkoreksi akan langsung berurutan koreksi yang selanjutnya apa ini bisa kita aktifkan supaya bisa mempermudah nantinya lalu ini ada juga don't check text inside codes jadi bisa juga nanti jika kita memasukkan quotes atau kutipan di sini kita aktifkan supaya tidak usah di cek grammar karena itu pasti sudah kutipan langsung yang mana katanya pasti harus sama lalu selanjutnya increase text font size ini terkait ukuran text-nya lalu colorblind mode di sini terkait suggestion text type-nya ini bisa kita aktifkan semua atau nanti disesuaikan saja dengan kenyamanan Bapak Ibu terkait penggunaan fitur di sini oke nah lalu di bagian bawah ada kita bisa pilih language preference juga yang tadi khusus untuk dokumen ini nah di bagian bawah ini terkait support dan informasi untuk grammarly baik nah Bapak Ibu sebelum kita mengkoreksi di sini nanti kita bisa klik di bagian goals di bagian sini nah ini kita bisa set goals untuk text yang kita buat ini ingin seperti apa nantinya nah misalnya domain pertamanya untuk akademik nah nanti di sini pun kita bisa pilih tabnya apakah sebuah report atau yang lainnya lalu formatnya pun ini bisa kita sesuaikan atau misalnya untuk bisnis nah di sini bisa ditentukan juga untuk intentnya atau tujuannya misalnya untuk convince meyakinkan lalu audiensnya general knowledgeable atau expert lalu formality formalitasnya di sini bisa kita pilih juga lalu misalnya jika domainnya general bisa dipilih juga email casual atau kreatif nah untuk yang akademik memang dia langsung lebih ke formalitasnya disini oke disini saya coba pilih untuk yang general terlebih dahulu nah nanti set goals disini akan berpengaruh terhadap suggestions yang akan diberikan oleh grammarly-nya nanti akan berbeda jika kita pilih formalitasnya informal maka akan disarankan vocabulary yang lebih informal lagi atau yang formal maka akan dipilihkan kata-kata yang lebih formal lagi oleh grammarly nantinya disini saya coba langsung dipilih set goals yang saya buat disini lalu dong dari goal tadi itu menghasilkan suggestions yang ada disini semua di bagian bawah sini all suggestions tentunya yang tadi dia terbagi ke dalam empat kategori ada correctness clarity engagement delivery sebelum kita koreksi overall score kita disini bisa kita lihat juga ada 68 score ini ada informasi terkait performance kita di bagian atas lalu word calm-nya berdasarkan karakter words dan sentence lalu readability disini dan vocabulary yang kita gunakan nanti bisa kita cek sebelum kita koreksi selanjutnya saya akan mencoba untuk mengkoreksi yang bagian pertama biasanya saya mengkoreksi berdasarkan kategori supaya nanti per kategori itu sudah clear semua jika memang ada suggestions atau issue yang terdeteksi oleh grammarly misalnya yang pertama di bagian correctness disini saya klik di bagian yang pertama disini katanya ada kesalahan di punctuation atau tanda baca katanya disini muncul ada koma yang seharusnya tidak dipakai disini disini disarankan oleh grammarly untuk dihilangkan nanti misalnya jika kita ingin mengikuti saran dari grammarly ini dan memang koreksiannya itu betul kita pilih disini kita klik secara otomatis error yang tadi itu sudah hilang lalu selanjutnya punctuation juga disini ada satu titik ya yang seharusnya tidak ada sepasi sebelumnya katanya disini kita ikuti sarannya oke maka dia akan mengkoreksi langsung disini ya Bapak Ibu lalu selanjutnya ada grammar nah ini katanya harusnya ditambahkan but setelah lalu grammar juga kata showed itu seharusnya showed nah ini kita ikuti juga kita klik disini nah disini katanya ada elipsis atau titik yang seharusnya tidak diperlukan disini nah ini bisa kita hilangkan nah seperti ini nah baik nah jadi nantinya setiap kita koreksi bisa jadi ada suggestion sebaru yang grammar diberikan karena grammar mengecek tidak berkata tetapi langsung rangkaian kalimat nah disini dikilih koma nah lalu di bagian correctness ada fluensi nah ini supaya kita bisa terdengar lebih natural dalam berbahasa Inggris di tulisan kita ini dari kata klasikal disarankan oleh Grandeli untuk memilih kedua kata ini katanya klasik atau typical nah nanti bisa Bapak Ibu sesuaikan biasanya bisa disesuaikan dengan topiknya ya Bapak Ibu terkadang ada juga memang istilah-istilah khusus misalnya istilah kedukseran apapun lain-lainnya nah nanti mungkin Bapak Ibu bisa lebih paham dengan topik di karya tulisnya maka nanti bisa dipilih yang mana yang paling relevan dengan topik yang dibuat di karya tulisnya misalnya disini saya pilih yang klasik oke nah disini juga Grammarly mendeteksi konsistensi katanya nah untuk kedepannya apakah tulisan email ini ingin seperti yang pertama atau yang kedua nah supaya nanti konsisten dalam satu tulisan itu cara menulis kata ini akan sama nah disini saya misalnya pilih yang kedua nah nanti dia akan masuk ke rule yang style dia tadi di settings tersebut nah disini kita bisa langsung misalnya kita pilih add rule tadi jadi jadi yang error tadi masuk langsung ke dalam terms di dalam style guide jadi nanti jika ada penulisan email seperti yang pertama akan terkoreksi langsung ke email dengan item nanti bisa bapak ibu masukkan add rule oke nah begini di dalam ini nanti setiap ada penulisan email seperti ini akan terkoreksi langsung selanjutnya saya lanjutkan lagi pengkoreksiannya ada di konsistensi nah ini penulisan USA karena tadi kita memilih style guide terkait di bagian sini writing styles nah acronyms ini nah ini tadi berpengaruh terhadap penulisan acronyms ini jadi bisa kita langsung pilih suggestions-nya disini karena sudah kita setting tadi oke selanjutnya masih ada nah ini grammar pilihan seperti nomakai D ataupun E ini bisa kita deteksi di bawah grammar ini untuk pilihan kata atau susunan kalimat yang kita buat itu dia nah jadi untuk pengkoreksian di kategori correctness sudah clear semua seperti ini lalu selanjutnya kita coba cek di bagian clarity ya suara di sini di kalimat yang dibuat adalah underlines that are blue nah disini supaya lebih singkat atau ringkas dan jelas oleh grammar disarankan diganti kalimatnya menjadi blue underlines nah ini bisa beberapa ibu pilih juga untuk suggestions-nya seperti ini lalu ini pun sama a sentence that is unnecessarily wordly nah disini dibuat ringkas juga oleh grammar menjadi unnecessarily wordly sentence di bagian sini pun sama can possibly nah ini can dan possibly memang artinya dekat ya bisa dan bisa juga nah jadi supaya tidak double ini oleh grammar disarankan kata possibly itu dihilangkan ini pun sama pengkoreksian supaya kalimat yang kita buat ini ringkas lalu selain itu disini grammarly mendeteksi passive voice atau kalimat pasif nah disini jadi dari kalimat yang ada di teks ini cukup panjang ya bapak ibu untuk kalimat pasif ini nah oleh grammarly disarankan ada bisa disarankan untuk menggantinya menjadi kalimat aktif disini kita bisa ikuti atau nah terkadang nah ini bapak ibu salah satu contoh terkait di kategori clarity jadi grammarly bisa mendeteksi kalimat pasif atau aktif yang nanti disarankan yang mana bagusnya oleh grammarly dalam contoh ini ada kalimat pasif dan disarankan oleh grammarly untuk menjadi aktif tetapi nanti bisa dikembalikan lagi dengan memang gaya penulisan bapak ibu atau memang cara penyampaiannya mungkin bapak ibu lebih cocok atau sesuai dengan aturan penulisan karya tulis menggunakan kalimat pasif nah itu bisa disesuaikan jadi suggestions yang ada di grammarly ini memang kita tidak harus mengikuti semuanya begitu jadi nanti jadi nanti bisa disesuaikan juga tapi nanti jika memang ingin sesuai dengan saran-sarannya grammarly ini bisa diikuti disini nah disini misalnya saya pilih dari pasif menjadi kalimat aktif langsung dipilih disini lalu terkoreksi secara otomatis jadi untuk kategori correctness dan clarity sudah clear juga selanjutnya saya lanjutkan di koreksi engagement nah disini ada vocabulary dari kata very helpful berubah menjadi constructive jadi kita terdengar lebih natural ya Bapak Ibu dalam berbahasa Inggris disini lalu inspect your vocabulary carefully nah ini pun menjadi scrutinize your vocabulary jadi kita bisa memilih pilihan kata yang varian nantinya dan terdengar lebih natural nah ini analyze your writing too much menjadi overthink your writing disarankan oleh grammarly di engagement juga sudah clear lalu selanjutnya di delivery nah ini berhubungan dengan ada keterangan disini formality karena tadi saya pilih set goals ada di bagian formality nya disini to correctly write a sentence menjadi to write a sentence correctly nanti jadi Bapak Ibu setiap saran bisa Bapak Ibu cek kategorinya disini lalu ada keterangan di bawah bisa Bapak Ibu cek juga satu persatu supaya yakin nanti saat mengkoreksi nah disini pun sama ada kata wana dan want to karena ini karya tulis yang formal maka kita harus memasukkan kata yang tepat juga disini nah ini your yang di bagian sini adalah singkatan nah di dalam karya tulis ilmiah tentunya kita harus menggunakan kata yang seharusnya ya Bapak Ibu oke nah lalu disini pun sama sensitivity nah disini bisa kita pilih dari businessman nah jadi memang kalau di negara yang menggunakan bahasa inggris di luar sana terkait kategori pemilihan kata seperti businessman business woman nah di mereka itu sudah di generalkan menjadi seperti ini Bapak Ibu business people atau people in business terkait sensitivitas budaya disana ya Bapak Ibu nah disini kita bisa ikuti juga saran dari grammarly disini dari businessman menjadi misalnya business people atau people in business nah disini kita ikuti sarannya nah lalu yang terakhir ada satu pres katanya disini menjadi membuat kita terdengar kurang percaya diri nah ini disarankan oleh grammarly dihapus dan diganti menjadi titik saja disini jadi grammarly bisa mendeteksi tone atau nada tulisan kita dari keempat kategori sudah clear semua ya Bapak Ibu yang terakhir style guide disini kebetulan sudah sudah clear juga nanti bisa Bapak Ibu pastikan dari semua kategori disini apakah sudah clear semua nanti misalnya jika ada beberapa suggestions yang tidak diikuti itu nanti bisa langsung di dismiss atau dihapus langsung suggestion misalnya misalnya salah satu suggestion ini tidak ingin Bapak Ibu ikuti dan supaya hilang dari tanda disini kita bisa dismiss disini ini bisa ada alasannya karena saya lebih memilih versi saya sendiri atau grammatical error dan lain-lainnya disini saya pilih yang satu lalu pilih satu oke selanjutnya sudah lagi oke baik baik nah Bapak Ibu selain sebetulnya di grammarly ini selain mengecek grammar disini ada pengecekan pelajari juga namun untuk grammarly memang untuk pembandingnya itu dia dengan internet saja jadi karena grammarly ini memang khusus pengecekan cara penulisan maka yang lebih unggul itu di bagian disininya ya grammar khususnya di plagiarism ini mendeteksi kesamaan dengan database yang ada di internet baik tadi kita sudah selesai Bapak Ibu mengecek semua suggestions atau error dari suggestions yang ada di grammarly disini kita sudah bisa lihat skor yang tadi sudah berubah menjadi 100 disini 100% nanti Bapak Ibu jika sudah selesai mengkoreksi kita bisa mendownload reportnya di bagian sini performance kita kita download pdf report kita bisa cek reportnya dalam berbentuk pdf nanti ada judul dari dokumen lalu nanti nama user atau penggunanya nah ini ada general matrix terkait karakter kata dan kalimat kalimat di karya tulis kita rating isunya tadi sudah terkoreksi semua Bapak Ibu lalu ada plagiarismnya disini ada informasinya nah ini informasi terkait kata-kata kita yang kita gunakan itu bagaimana di dalam karya tulis kita nah ini sudah ada tulisan kita yang sudah terkoreksi tadi kalau ini ini adalah sumber terdeteksi dari plagiarism ceknya tadi nah itu untuk reportnya nanti jika Bapak Ibu ingin mendownload dokumennya bisa dipilih disini di menu lalu download file nanti secara otomatis sudah tersimpan di komputer kita dalam format yang mana sudah terkoreksi semua setiap kalimatnya tadi sudah tersimpan seperti ini sudah rapih ya Bapak Ibu nah Bapak Ibu terkait yang tadi integrasi di Grammarly di Grammarly jadi untuk integrasi di Windows nanti kurang lebih seperti ini jadi nanti jika sudah terintegrasi secara otomatis ada simbol seperti ini bahwa disini Grammarly-nya sudah aktif di Windows-nya nah untuk pengkoreksiannya sama kurang lebih detailnya pun sama dan nanti sudah ada tanda juga disini ada highlight atau baris bawah juga nah disini kita bisa klik nah namun mungkin untuk tampilannya itu satu persatu perbedaannya kalau di Grammarly-nya langsung kita bisa langsung lihat satu layar settings-nya sudah muncul semua ya Bapak Ibu nah untuk di Word ini dia lebih simple disini kita bisa lihat ada dalam kategori correctness ada spelling yang error nah disini kita bisa pilih accept ini kita langsung accept juga oke lalu kita bisa melihat tone juga di dalam sini nah jadi tulisan kita katanya terdengar kurang percaya diri atau nervous ya disini nah lalu disini pun sama kita bisa buka settings nah disini kita bisa pilih customer session yang tadi lalu setting akun kita dan yang lain oke lalu untuk integrasi di Chrome ini satu contoh lupa Ibu Chrome saya sudah terintegrasikan Grammarly-nya dan disini saya membuka email dengan Chrome ya tentunya disini nah jadi kita sudah ada simbol di bawah ini maka sudah dipastikan Grammarly-nya disini sudah aktif atau terintegrasi ada ada nah disini ada Grammarly-nya suggestions lalu ada prediction gitu nanti untuk koreksinya sama juga kita bisa pilih langsung disini nah sama juga kita kita pilih kita dismiss kita bisa set goals disini perbedaannya di dalam Word memang kita tidak bisa set goals terlebih dahulu jadi goals-nya sudah secara otomatis general untuk dari Grammarly untuk kita buka di Word ini Bapak Ibu nah untuk di Chrome atau di Grammarly-nya langsung kita bisa set goals terlebih dahulu seperti ini kalau kita bisa buka settings juga baik Bapak Ibu mungkin demikian penyampaian dari saya semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa menginspirasi juga nantinya untuk bisa dimanfaatkan Grammarly-nya sebagai alat yang bisa membantu pembuatan karya tulis ilmiah Bapak Ibu menjadi karya tulis ilmiah yang berkualitas nah terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian saya dan jika ada pertanyaan mohon untuk disampaikan sekali lagi terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Mbak Nisrina ini ada beberapa ada yang nanya di chatroom tapi sebelumnya saya duluan yang mau nanya ini tapi kan ada customize kemudian kita bisa atur rulesnya writing style dan juga kayak kata yang ditambahkan kemudian akronim dan lain-lain untuk setting seperti itu apakah itu secara umum nanti akan disetting jadi satu terpusat gitu atau nanti ketika masing-masing user ngecek itu bisa disetting sendiri karena mungkin ada kebutuhan tiap fakultas kan mungkin writing style-nya beda kemudian ada akronim yang beda juga apakah bisa di edit user sendiri atau kemudian itu udah udah kayak gitu kayak gitu gak bisa diubah-ubah lagi oleh masing-masing user kayak gitu baik Bu terima kasih atas pertanyaannya saya langsung jawab ya Bu nah untuk settings customize yang berhubungan dengan pengecekan Grammarly itu nanti bisa personalisasi di setiap akun Bu jadi nanti setiap akunnya bisa setting sendiri-sendiri meskipun itu akunnya akun user ya bukan administrator tetap bisa ya Mbak iya bisa Bu tentunya user bisa setting sendiri nantinya jadi nanti settings itu teraplikasikan khusus untuk satu akun yang dimuka di situ misalnya settings yang tadi saya buka berarti untuk akun saya begitu nanti untuk akun lain berbeda lagi begitu oke terima kasih Mbak Anis Rina ini di chat room ini tadi ada yang minta diulangi untuk cara masuk Grammarly-nya untuk cara masuknya nanti akan di-share materinya akan saya share terkait untuk cara prosedur untuk masuknya login-nya dan juga slide presentasi juga akan di-share di grup admin perwakilan admin masing-masing fakultas kemudian ini dari Pak Mutasin juga dijelaskan admin dan user bagaimana dan siapa nah admin dan user adminnya ini dari perpustakaan kemudian untuk user-nya nanti perwakilan dari masing-masing fakultas karena dari Grammarly ini kita mendapatkan 20 kuota baik admin ataupun user jadi jadi satu ya bukan satu admin kemudian megang 20 user tidak begitu tapi dari Grammarly kita mendapatkan 20 kuota yang termasuk admin dan user jadi nanti akan saya buatkan masing-masing fakultas akun user nah satu akun user ini nanti bisa digunakan untuk beberapa PC jadi nanti misal akunnya fakultas adab ini bisa digunakan untuk beberapa PC atau beberapa apa namanya perangkat kayak gitu jadi gak hanya dipakai sendiri jadi nanti bisa digunakan untuk berbagi dari masing-masing fakultas itu kayak gitu hanya saja usernya tiap fakultas itu cuma satu tapi bisa digunakan untuk beberapa nah ini pertanyaan untuk Mbak Nisrina dari Pak Irwanto sebelumnya sebelum menggunakan Grammarly berarti teksnya harus ditranslate dulu ke bahasa Inggris atau bagaimana Mbak Nisrina baik baik terima kasih atas pertanyaannya iya betul jadi Grammarly ini memang mengecek Grammar atau penulisan dalam memuruh bahasa Inggris apa gitu jadi nah nanti biasanya ada juga yang seperti ini teks kita kita translate tidak apa-apa di Google Translate misalnya atau misalnya dengan mesin translate yang lain nah nanti justru setelah itu bagusnya kita masukkan langsung ke Grammarly supaya langsung dikoreksi Grammarnya karena kan mesin penerjemah itu kan karena dia memang mesin kadang ada pilihan kata yang kurang tepat atau Grammarnya justru nah ini jadi nanti setelah ditranslate langsung bisa dimasukkan ke Grammarly atau cek begitu oke terima kasih Pak Irwanto Pak Irwanto masih ada yang ditanyakan lagi bisa ditanyakan secara langsung nanti kemudian pertanyaan selanjutnya dari Magister Ekonomi Syariah ini apakah ada batas maksimal panjang teks yang digunakan di aplikasi Grammarly untuk maksimum seperti itu kalau dari Grammarly sendiri dia maksimum itu 320 atau 150 ribu kata itu tapi per 30 ribu maksimumnya nah itu tetapi kalau misalnya langsung di website-nya Grammarly itu sebetulnya tidak ada batasnya apalagi untuk di Word karena kan Word memang tidak ada batas halaman nah itu jadi secara tidak langsung bisa dibilang batasnya pun jauh untuk berdasarkan dengan penggunaan kita mungkin jadi batasnya diturunkan dengan panjang teks masing-masing artikel yang dimiliki kalau dari Grammarly sendiri yang tadi per 30 hari itu maksimum 300 dokumen sekitar 300 dokumen sekitar 30 hari 30 hari tapi ya Bu jadi nanti 30 lagi terupdate terupdate jadi per 30 hari itu 300 dokumen 300 dokumen itu setiap akun user atau iya betul setiap akun jadi 300 berarti rata-rata sehari itu kita bisa mengecek 10 dokumen aja ya Mbak ya sekitar sekitar segitu jadi untuk ceknya nanti bisa dijadwalkan jangan kemudian 15 dokumen dalam 15 dokumen bisa tapi kemudian nanti di hari-hari berikutnya berarti kan ada penurunan kuota untuk bisa dicek hariannya kayak gitu jadi mungkin nanti kalau misal admin user dari masing-masing fakultas mau ngecek bisa di manage atau bisa di data dulu siapa yang mau ngecek atau gimana takutnya nanti ada yang sangat urgent sekali malah dia tidak bisa ngecek karena kuota ceknya sudah habis seperti itu kemudian ada pertanyaan lagi ini dari Bapak Sabarudin untuk ketepatan cek Grammarly itu sebaiknya per paragraf atau seluruh teks silahkan jadi untuk ketepatannya sesuai dengan yang ada di suggestions Grammarly nya tadi Bu seperti yang saya tunjukkan jadi Grammarly sudah memberikan koreksi itu walaupun perkata tapi dia berhubungan dalam satu rangkaian nya gitu Bu jadi nanti apakah ingin dibetulkan kata-katanya atau tadi seperti penggantian kalimat itu bisa langsung diikuti di suggestions di Grammarly nya berarti dia per file ya ceknya bukan per paragraf gitu iya Bu di dalam tadi seperti yang saya buka tadi nah itu nanti tergantung apakah Ibu memasukkan beberapa halaman dari Word atau mungkin hanya beberapa paragraf tadi seperti saya seperti itu jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita berapa paragraf atau berapa file yang akan kita cek kemudian untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Pak Mutasim Bila lagi ya kalau setelah menggunakan Grammarly ternyata ternitin mic bagaimana Mbak Nisrina oke nah itu biasanya memang antara Grammarly dan ternitin ini seperti padanan ya jadi biasanya yang pertama itu Grammarly terlebih dahulu karena kita mau ngecek dulu ya susunan kata atau grammar kita itu tentunya harus betul kan ya khususnya di tulisan berbahasa Inggris apalagi academic writing nah setelah Grammarly langsung ke ternitin nah dari situ pengecekan keasliannya ya kata kalimat-kalimat kita apakah sudah original atau belum nah nanti misalnya diternitin persentasenya itu tinggi kan ya misalnya atau misalnya ada revisi nah itu setelah revisi baiknya memang kita cek lagi Grammarly-nya cek lagi lalu dicoba di cek lagi diternitin gitu keduanya seperti iya pandangan sih ini nanti dicek sesuai dengan kebutuhan kita misal dari Grammarly sudah dicek Grammar-nya kemudian cek turnitin tapi kan di Grammarly sendiri dia ada cek lagi arisem checkernya juga ya jadi bisa cek dulu disitu kalau kira-kira nanti tinggi bisa diubah-ubah dulu ya mbak ya bisa tapi kalau untuk di Grammarly pelajar arisem checkernya tidak sedetail turnitin sih bu jadi dia lebih general karena database-nya itu kalau turnitin kan database-nya memang luas ya karena khusus untuk mengecekan keaslian dokumen begitu oke seperti itu ya pak ya gitu kemudian ada pertanyaan selanjutnya ini untuk batasan cek dokumen apakah tergantung halaman atau besaran file atau seperti apa baik nah untuk maksimumnya yang tadi kalau dari Grammarly-nya sendiri sih informasinya itu jadi selama 30 hari tadi bu sekitar 150 ribu kata atau kurang lebih itu 300 dokumen namun kalau berdasarkan pengalaman saya karena saya mau ngecek Grammarly-nya itu langsung di Grammarly tadi seperti di website-nya jadi di dalam satu ini misalnya saya coba share screen ya bu nah disini jadi di dalam satu bagian ini satu dokumen ini terkadang saya menggunakannya berulang-ulang misalnya disini saya sudah selesai setelah itu ya misalnya disini saya hapus saja begitu nah begitu nah ini nanti saya masukkan teks yang baru seperti itu nah mungkin dengan cara ini Grammarly mendeteksinya perkata kalau misalnya terdokumen itu berdasarkan dokumen yang ada disini tetapi juga kita kan bisa mengintegrasikannya ke Word ya bu ya sedangkan untuk di Word justru tidak ada batas kan ya bu ya perhalamannya ini gitu kebanyakan sih sejauh ini yang menggunakan Grammarly tidak ada kendala terkait keterbatasan ini sih bu karena memang ya berdasarkan mungkin penggunaannya kan per akun ya bu ya untuk yang maksimum ini jadi mungkin nanti jika satu akun ada limit atau ya sudah ada di batas maksimum bisa menggunakan akun yang lain gitu tapi sejauh ini belum ada sih bu untuk kendala itu jadi nanti misalnya kalau melebihi batas kuota nanti bisa sharing dengan perpustakaan atau mungkin dengan fakultas yang lain kalau misalnya fakultas dari syariah sendiri penuh kayak gitu atau dari fakultas yang lain penuh kuotanya nanti bisa kita koordinasi di grup kita ada grup nanti bisa sharing kira-kira kuotanya mana yang masih bisa digunakan seperti itu nanti bisa saya bantu juga kalau misalnya ada kendala nanti bisa dibantu Mbak Nisrina juga nanti kita akan menghubung Mbak Nisrina kalau kita banyak kendala mungkin awal-awal ini kita akan banyak menghubungi jeneng ya Mbak karena mungkin kita masih baru untuk menggunakan untuk penggunaannya kita masih masih harus banyak belajar juga jadi nanti kita akan banyak menghubungi jeneng lagi terkait walaupun ini sudah dijelaskan nanti bisa jadi kita ada yang lupa atau ada yang perlu kita tanyakan lagi setelah acara ini boleh ini ada pertanyaan lagi bisa diberi contoh cara uploadnya tadi sudah tapi bisa diulangi lagi saya coba upload dari ini bisa di share screen Mbak belum jadi ini contoh untuk mau upload kalau yang tadi saya memang langsung membuka dokumen halaman dokumen di sini lalu saya copy paste kalau untuk upload bisa pilih upload di sini kita bisa masukkan dokumen dalam format word ya Bapak Ibu karena Grammarly memang mendeteksi jenis dokumen yang teks jadi jika kita upload langsung muncul seperti ini set goals kita misalnya misalnya saya coba ganti tadi teksnya itu sudah otomatis masuk ke sini semua begitu nah itu untuk upload dokumen dari komputer kita itu mungkin demikian Bu oke untuk cara mudah ya Mbak jadi nanti kita masuk ke akun Grammarly dulu nanti di samping kiri itu kan ada tiga menu kita menggunakan menu yang paling atas menggunakan menu Grammarly kemudian kita bisa menggunakan new atau upload dokumen kayak gitu selain itu Grammarly ini juga bisa tadi bisa cek untuk di email langsung ya Mbak tadi ya iya betul diintegrasikan di email selain email bisa apa aja aplikasi yang diintegrasikan dengan Grammarly ini Mbak kalau itu kalau secara kategori yang ini sih jadi jadi di Windows nah nanti di dalam Windows kita di dalam komputer kita kan ada Word Excel pokoknya yang berbentuk teks nanti Grammarly itu secara otomatis akan aktif di situ seperti di sini di Word karena sudah aktif nanti Grammarly-nya muncul di bulatan kecil ini kita lihat ya Nanti tinggal kita klik aja ya Mbak itu betul nanti kita klik di sini lalu nanti ada suggestion nah itu contoh untuk yang di Windows untuk di Chrome sama juga Bu seperti ini contohnya dia di email atau yang berbentuk text nanti nah dia akan aktif juga di bawah sini kita bisa juga suggestion tapi kita harus terhukung dengan email yang kita gunakan untuk masuk ke user ya Mbak betul Bu kita harus mengintegrasikan dari akun ini terlebih dahulu lalu untuk ke handphone juga bisa Bu bisa di iPhone iPad ataupun di Android nanti kita bisa install begitu Bu untuk satu user itu ada batasan berapa perangkat yang bisa tergabung nggak Mbak atau berapapun bisa atau mungkin satu user itu hanya bisa digunakan lima enam atau tujuh atau berapa bisa banyak Bu lebih dari satu lebih dari satu maksimalnya ada maksimalnya sejauh ini jadi nanti pemilik akun-akun ini harus rela berbagi akun berbagi email dengan stifitas lain yang akan menggunakan Grammarly atau kalau enggak nanti misal tidak dibagi akun atau tidak cek sendiri bisa meminta bantuan kepada admin user tiap fakultas untuk dibantu cekkan seperti itu tambahan informasi sedikit jadi memang tidak ada batasnya tetapi untuk dalam waktu yang sama itu lima akun jadi dalam waktu yang sama lima akun dalam waktu yang sama lima PC maksudnya jadi dalam satu akun itu bisa dibuka di berbeda PC misalnya di lima komputer tapi di dalam waktu yang sama oke tapi nanti kalau misal tidak bisa digunakan untuk bergantian ya Mbak yang penting dalam waktu yang sama itu yang aktif hanya lima PC aja iya betul oke ada yang ditanyakan ada lagi yang mau bertanya ada yang rest hand Ibu Gita Miranda silahkan dibuka mic-nya open mic-nya ya Mbak saya mau sanya ke Mbak Nisi ini kan berdasarkan penjelasannya tadi itu terima kasih mohon maaf Ibu Gita suaranya kurang keras halo ya silahkan iya kalau berdasarkan penjelasan Mbak Nisrina tadi kan sepenangkapan saya Grammarly ini hanya untuk language check aja kan ya ada opsi untuk substantive editing apa enggak substantive editing ya Bu ya iya oke kebetulan saya tahu sedikit tentang itu mungkin boleh contohnya seperti apa ya Bu bisa saya share screen aja boleh boleh kelihatan enggak belum muncul belum muncul Bu setnya itu mau share screen ya iya oke sudah terlihat Bu ini kan ini kan ini contohnya dari Naku ya Mbak kalau Naku kan emang ada language check ada copy editing sama substantive editing kalau substantive editing nanti kan ada feedback dari academic advisor nya juga kayak gitu bedanya sih itu jadi kalau dari Grammarly gimana ya substantive editing ini jadi seperti ada user di ini ya Bu ya human lagi gitu kalau Grammarly sih masuknya dia mesin kan ya Bu iya tapi dulu itu seingat saya saya kan pernah coba-coba ya Mbak itu kayak ada pilihan untuk proofreader dulu tapi di Grammarly sekarang tapi saya cari-cari lagi udah gak ada iya Bu baik mungkin saya menjawab terkaitnya ini ya Bu ya jadi kalau di Grammarly memang saat ini nah Grammarly yang ini sudah full mesin sih Bu untuk ininya pengecekannya jadi seperti yang tadi saya presentasikan nah itu di Grammarly itu seperti itu jadi kita langsung masukkan tes kita dan yang dikoreksi itu penulisan kita langsung dari tata bahasa vocabulary dan lain-lain supaya nanti membantu kita lebih fluensinya di situ begitu sih Bu jadi kalau untuk proofreader oleh human lagi di Grammarly sih belum ada sih Bu jadi langsung dari mesin Grammarly tapi kan biasanya kalau submit di jurnal submit article di jurnal kan ada berapa jurnal yang harus terus mencantumkan apa sih namanya sertifikat editing bahasa itu tadi bisa dicantumkan gak Mbak apa sih namanya proofnya tadi kalau baik nah sepengetahuan saya Bu kalau untuknya itu Grammarly itu lebih seperti kalau personal tools ya Bu ya jadi kalau untuk mungkin seperti yang Ibu mungkin yang Ibu maksud yang bersertifikasi itu kalau Grammarly sih sepertinya belum ya Bu ya kalau itu jadi lebih ke personal tools yang membantu kita untuk menyusun kata-kata dalam bahasa Inggris yang nantinya bisa disesuaikan dengan formalitas yang tadi dan lain-lain jadi kalau untuk yang sertifikat untuk untuk jurnal internasional seperti itu sepertinya untuk Grammarly sih belum sibuk jadi untuk yang profesional ya Bu ya maksudnya iya jadi untuk Grammarly lebih ke personal tools terus ada lagi tadi kan Grammarly kan bisa diintegrasikan ke Chrome gitu kan ya Mbak ya untuk karena setting goalsnya lebih bagus kalau dari websitenya daripada kalau di Word kan tapi kan kalau di websitenya itu nanti bisa di hubungkan dengan reference manager atau enggak baik kalau untuk integrasi dengan reference manager sih belum Bu untuk Grammarly ini gitu ya 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 terima kasih Mbak ya ya sama-sama Bu pertanyaannya terima kasih Ibu Gita atas pertanyaannya yang kedua ini ada yang raise hand lagi Mbak Miss Rina dari Pak Zainal Arifin silahkan Pak Zainal jadi ini Mbak Anik saya kan termasuk yang di Jafri untuk menjadi admin di vaku ya tapi misalnya apakah password nanti pembuatan password dan seterusnya dan email itu kan dari email saya cuma passwordnya kan belum mohon maaf Pak Zainal sebelumnya ini suaranya kurang keras halo halo sudah jelas bisa lebih ini lagi Pak sudah jelas sudah jelas mungkin di ini Mbak diperjelas lagi untuk tugas admin bagikan dikatasi berapa kata tadi ya apakah ini kan tiap fakultas saya sebagai di fakultas terbiasa saya gak tahu di terbiasa itu ada berapa cuma nanti kan saya harus sharing ini sharing akun kan sharing akun kan tidak mungkin saya harus ngecek sendiri macam-macam cuma nanti kalau buku itu bagi yang dosen yang mau menggram early tinggal nanti saya share akun saya begitu ya Mbak Anik ya mungkin lebih lebih di tadi tentang tugas dari admin fakultas tadi Pak dan kebutuhan tadi berapa jatah itu berapa berapa kata tadi ya saya lupa tadi silahkan terima kasih Mbak Anik oke terima kasih Pak Zainal jadi untuk admin user dari setiap fakultas ini nanti ada perwakilan satu ya jadi perpustakaan hanya memberikan satu admin pada tiap masing-masing fakultas yang satu user ini nanti bisa digunakan untuk lima PC secara bersamaan seperti itu jadi dalam waktu yang sama nanti ada lima PC yang bisa digunakan atau kita bisa login bersamaan di lima PC kayak gitu nah nanti dari perpustakaan kan memberikan satu admin user pada masing-masing fakultas nah untuk lima PC yang akan dipasang atau digunakan untuk login ini nanti bisa menjadi kebijakan masing-masing fakultas jadi nanti bisa berbagi misal dari fakultas menghendaki ada beberapa orang saja yang ditunjuk kemudian atau misal di fakultas itu ada memang komputer yang digunakan secara umum bisa digunakan untuk bersama-sama maksudnya nanti bisa dipasang di situ seperti itu Pak 5 PC yang digunakan secara bersamaan itu kalau misalnya loginnya bareng-bareng itu bisa 5 PC tapi nanti kalau misal satu sudah logout nanti bisa digunakan yang lain Pak kayak gitu kalau misalnya saya nanti saya share ke beberapa person bagi yang mau menggunakan silakan itu berarti atau hanya dibatasi yang aktif dengan 5 bisa di-share secara bersamaan jadi misalnya dengan share ke 7 orang atau 8 orang mungkin bisa asalkan tidak digunakan secara bersamaan jadi nanti misalnya dengan menggunakannya jam 7 sampai jam 10 yang lain menggunakannya siang kayak gitu selama tidak bersamaan dari 5 akun itu login secara bersamaan masih bisa digunakan oke artinya bisa masuk di laptop masing-masing dosen begitu ya tidak muter gitu ya cuma nanti mungkin untuk mengantisipasi dari ketidakbisaan keterpakaian itu nanti bisa di-lockout setelah penggunaan jadi yang lain tetap bisa menggunakan seperti itu oh gitu harus di-lockout ya terima kasih Mbak oke sama-sama Pak Zainal artinya ada tiga loh Pak nanti berarti bisa 15 itu ya maturin maturin nanti saya bisa sharing juga ke rumah jurnal di panggung pasar bisa-bisa selanjutnya ini dari Pak Zainal kemudian untuk pengecakan minta tolong petugas user apa tidak memberatkan kemudian kan waktu butuh lama kalau 5 PC digunakan untuk kepentingan administrasi yang lain apa tidak masalah nah ketika PC ini sedang digunakan untuk kepentingan administrasi jadi untuk akun dari Grammarly di PC yang digunakan untuk kepentingan administrasi ini bisa di-lockout dulu kemudian kemudian akun usernya bisa di-locking oleh pribadi dari dosen atau kemudian admin user yang lain nah nanti kalau misal ada mahasiswa yang akan cek kayak gitu nanti bisa minta tolong kepada admin user dari fakultas kayak gitu karena memang tidak semuanya bisa menggunakan usernya ya beda dengan Skopus yang setiap dia punya email institusi dia bisa login sendiri untuk Grammarly ini dia sistemnya seperti turnitin jadi kita memang harus cek menggunakan user yang ditunjuk saja seperti itu Pak Sabarudin untuk passwordnya siapa yang nentukan password untuk passwordnya itu nanti menggunakan nanti akan saya setting setelah acara ini berlangsung jadi nanti email yang kemarin sudah dicapri ke saya kemudian akan saya invite kemudian nanti bisa join kayak gitu untuk passwordnya nanti bisa membuat sendiri Pak ya jangan sampai pakai password yang digunakan untuk masuk beda nanti bisa di setting beda dengan password email jadi nanti untuk nanti untuk pembuatan akunnya akan saya lakukan setelah acara ini berlangsung nanti akan saya email menggunakan akun admin nanti tinggal join aja untuk passwordnya nanti bisa di setting sendiri seperti itu begitu Pak Zainal oke Matersun sama-sama silakan masih ada yang ingin ditanyakan dari awal tadi kalau misalnya tadi ada yang tanya tadi dari awal tadi mohon maaf Pak tadi tidak terdengar mungkin bisa ditulis di chatroom Pak Zainal baiklah Mbak Nisrina mungkin masih ada yang mau ditambahkan kalau dari saya sudah cukup untuk beli cara-cara penggunaannya tidak dari saya kalau saya mau nanya saya halo kalau kelebihan yang ini dengan yang beli di Sopi itu apa ya karena kan beli Sopi kan gak ribet kalau ini kayaknya gak ribet ada kelebihan ada kekurangan mohon dijelaskan baik Pak mungkin kalau dari saya terkait yang pembelian di Sopi itu sebetulnya ada juga ya Pak yang premium namun untuk kepentingan institusi memang baiknya sudah yang dimiliki oleh kampus begitu jadi seperti administratornya kan sudah ada nih misalnya dari Bu Anik dengan seperti itu dokumen-dokumen yang kita upload pun aman sih Pak untuk yang di luaran di luaran sana memang mungkin fiturnya ada bisa juga yang sama karena sama-sama Gramelee Premium misalnya tetapi untuk keamanan dokumen yang kita upload lalu akun-akun dan informasi pribadi kita itu takutnya ada yang mengklaim atau hal-hal lainnya begitu sih Pak kalau dari saya ya Pak semoga menjawab ya Pak ya terima kasih baru di atas pertanyaannya masih ada lagi yang ingin ditanyakan sudah ya oke jadi saya ulangi sekali lagi bahwa tidak semua similitas akademika ini bisa memiliki user account dari Gramelee tapi nanti dipilih perwakilan fakultas siapa saja yang mendapatkan user account nah setiap satu user account ini nanti bisa digunakan untuk 5 PC secara bersamaan kalau dalam waktu yang berbeda nanti bisa fleksibel saja jadi nanti untuk pembagiannya nanti bisa dikoordinasikan di masing-masing fakultas kayak gitu untuk mahasiswa yang ingin cek nanti saya minta tolong mohon kepada kerendahan hati dan juga waktunya pada admin tiap-tiap fakultas untuk nanti bisa membantu cek mahasiswa ya atau nanti kalau misal kuotanya dari fakultas sudah penuh nanti bisa menghubungi saya di perpustakaan di lantai 2 di ruang serial itu nanti bisa saya bantu cek juga kayak gitu karena keterbatasan akun user itu hanya 20 dari Grammarly jadi kita hanya bisa memberikan 20 akun ini kita bagi-bagi dari perpustakaan kemudian fakultas juga kemudian untuk aktifasi akun user tiap fakultas akan kami lakukan setelah acara ini berlangsung jadi nanti sekitar jam 12 silakan cek email yang kemarin sudah dicampir ke saya jangan lupa untuk sign up agar akun bapak ibu semua kemudian aktif untuk customize-nya untuk pengaturannya nanti bisa dilakukan setiap user bisa setting sendiri tergantung kebutuhan fakultas seperti itu saya boleh nambahin Mbak Ani monggo silakan oke bapak dan ibu Mbak Rina ya terima kasih atas kehadirannya ya seperti yang sudah dikatakan oleh Mbak Ani bahwa memang kita punya akunnya secara terbatas sehingga kita sudah menyurati para dekan untuk mengirimkan nama-nama admin Grammarly nah admin-admin tersebut akan berkoordinasi ya dengan Mbak Ani nanti masuk di dalam satu WA group nah masalah nanti apakah apa namanya mau disetting 5 PC ataukah cuma sharing-sharing itu adalah persoalan teknis ya jadi gak harus kemudian seluruh ruang teku kemudian dijadikan untuk Grammarly semua kan gak 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 perlu seperti itu gitu ya tetapi itu bisa secara teknis nanti admin yang mengatur gitu dan itu bisa dibicarakan nanti kemudian bisa secara fleksibel nah siapa saja yang dipilih menjadi admin nah ini berdasarkan dari SK dari Dekan ya jadi masing-masing fakultas itu kalau mereka kalau fakultas tersebut mempunyai pasca apa punya S2 S2 S3 maka dapat akunnya 2 tetapi kalau cuman fakultasnya adanya S1 maka itu dapatnya cuman 1 nah semoga saya minta kalau ini kemudian betul-betul bermanfaat nah kita nanti sama-sama meminta kepada rektor untuk tambah akun gitu ya bapak dan ibu semua ya tapi semua admin nanti akan berada di bawah koordinasi perpustakaan dalam hal ini adalah ibu Ani Nur Azizah begitu bapak dan ibu Maturul saya kembalikan ke Ani terima kasih pulau-pemba atas tambahannya jadi untuk nanti penggunaan akunnya bisa didiskusikan di fakultas ya kayak gitu untuk koordinasi terkait cara penggunaan kemudian hal-hal lain yang cara penggunaan grammarly-nya kemudian untuk cara settingnya dan lain-lain nanti bisa kita diskusikan di grup lagi kayak gitu untuk materinya akan kami share di grup setelah acara ini berlangsung jadi nanti perwakilan masing-masing fakultas bisa share dengan teman-teman yang lain yang ada di fakultas juga baiklah kalau misal ini sudah tidak ada yang ditanyakan lagi bisa kita tutup acara pada siang hari ini ya Mbak ya kembalikan ke MC terima kasih kepada Mbak Nisrina yang sudah berkenan untuk mengisi acara pada pagi hari ini ya Mbak ya nanti kita masih mungkin akan merepotkan Mbak Nisrina lagi karena kita masih akan tanya-tanya lagi Mbak ya jadi untuk grammarly ini nanti akan membantu kita untuk grammar checker bisa digunakan untuk check spelling juga ya Mbak dan juga punctuation mistake dan juga plagiarism checker hanya saja tidak sedetail menggunakan turnitin kemudian juga dapat digunakan untuk memberikan masukan penggunaan ejaan yang benar dapat disesuaikan apakah kalimat yang akan kita buat kalimat menggunakan bahasa formal maupun non formal juga dapat kita sesuaikan grammarly juga dapat digunakan untuk mengecek kekeliruan secara langsung di desktop pemakai yang penting kita buka aplikasi itu dalam bentuk teks nanti aplikasi grammarly akan muncul kemudian akan membantu kita untuk check dari kata-kata yang kurang benar atau ejaan yang salah tapi harus dalam bahasa Inggris kayak gitu sekian mohon maaf apabila dalam membawakan acara pada pagi hari ini banyak kekurangan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Mbak Nisrina dan juga kepada seluruh peserta Bapak Ibu dari seluruh fakultas di UIN Sunan Kalijaga apabila banyak kekurangan saya mohon maaf saya kembalikan ke MC silakan Pak Heru terima kasih kepada yang telah memoderatori kegiatan pada hari ini sangat menarik sekali materi pada hari ini Bapak Ibu yang kami hormati seluruh peserta kegiatan kami mengingatkan untuk jangan lupa mengisi presensi pada link yang sudah di-share oleh teman-teman di chat room Bapak Ibu yang kami hormati telah usai kegiatan webinar sosialisasi Grammarly melalui Zoom Meeting Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada hari ini kami ucapkan banyak terima kasih kepada Mbak Nisrina yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua serta terima kasih kami ucapkan juga kepada seluruh peserta webinar hari ini atas partisipasi aktif pada kegiatan hari ini akhirnya kita memasuki acara yang terakhir yaitu penutup marilah kita tutup kegiatan siang hari ini dengan membaca hamdallah bersama-sama Alhamdulillah Rabi Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini boleh kita berfoto bersama lebih dahulu Bapak Ibu mohon kameranya semuanya diaktifkan nanti kami akan pandu mulai dari slide pertama hingga slide terakhir tunggu diaktifkan dulu kameranya kami hitung ya Bapak Ibu untuk slide pertama 1 2 3 oke slide kedua 1 2 3 dan slide terakhir saya hitung 1 2 3 ya terima kasih banyak Bapak Ibu seluruh peserta kegiatan webinar sosialisasi krimerli pada hari ini terima kasih juga untuk pemanteri Mbak Ani dan semua yang sudah membantu proses kegiatan pada hari ini sehingga bisa berjalan dengan lancar sekian yang dapat kami sampaikan banyak tutur kata dan tiktak laku yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya sampai jumpa pada kegiatan perpustakaan selanjutnya dan kami akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Mbak Rina Terima kasih juga Bu Terima kasih Mbak Rina